Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Apakah benar perkataan dari King Nalsar? Apakah Ayu Tinting akan menerima perkataan King Nalsar? Kita tunggu saja klarifikasinya nanti ya Karena Ayu Tinting disini mempunyai daya pikat yang alami nih Walaupun penampilannya sederhana Tapi mampu nih memikat di orang yang ada di sampingnya Karena selain Ayu Tinting adalah orang yang baik, rapah dan juga santun Itulah yang menjadi daya tarik Selain Ayu memang cantik ya Namanya Ayu Tapi memang kelakuannya juga Ayu nih Cantik Ayu dan pastinya sederhana Dan inilah yang mungkin yang membuat para artis lainnya Jatuh cinta terhadap Ayu Tinting Termasuk juga Nalsar nih Malam ini menggelarkan gombalan-gombalannya Untuk Ayu Tinting Eh eh biar ya Genggapan tangan dari King Nalsar terhadap Ayu Tinting Membuat meleleh nih Kalau memang benar-benar sayang Tunjukin ya ke orang tua Ayu King Nalsar langsung nih Datangin ayah rejak Pastinya seru banget nih ya Kalau King Nalsar jadian sama Ayu Tinting Wah apalah jadinya nanti ya Pastinya seru banget sih Si rumah pastinya heboh Nih lah ungkapan perasaan King Nalsar yang diucapkannya Langsung ya Di hadapan Ayu Tinting dan juga Karan Dirlano Yang malam hari ini memang bersama-sama datang ke pernikahan Ria Ricis dan juga Tung Kurian Cantik mempersona wangi Dan juga etitudenya baik hati Walaupun memang di luaran banyak sekali Cibiran dan juga nyinyiran Mengenai ayu titik Tapi Ayu tidak pernah membalasnya Biar saja Allah yang membalas Itulah yang menjadi daya piket Hayu Tinting 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 Ternyata bukan hanya Nalsar yang terpesona dengan kecantikan Ayu Tingting namun juga para wartawan yang sudah sedari tadi menunggu kehadiran Ayu Tingting. Ketika Ayu Tingting keluar dari gedung resepsi pernikahan, Ria Ricis langsung diserebuni, langsung diwawancarai dan langsung memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Ayu Tingting. Langsung dijawab dengan sangat cerianya oleh Ayu Tingting dan juga sangat singkat ya. Terlihat jelas disini Ayu Tingting memberikan ruang untuk para wartawan ketika ingin mewawancarainya. Digamnya yang sopan ramah dan juga luar biasa cantik menjadi sorotan para netizen dan juga para wartawan yang sedari tadi menunggunya. Inilah ciri khas dari Ayu Tingting yang selalu menebarkan senyum dan juga tawa. Dan inilah ekspresi Ayu Tingting ketika dijadikan satu dengan Eko Patrio dan juga Wendy Cagur ketika ditanya soal pernikahan. Dan mereka selalu ya memberikan canda tawa dan juga kesegaran. Sehat selalu untuk Ayu dan juga para wartawan serta sahabat-sahabat dari Ayu Tingting. Oke selalu semua ini saja informasi yang dapat Minin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-update. Tentunya mengenai Ayu Tingting, selamat beristirahat kembali untuk sahabat-sahabat di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa selalu memakai masker agar selalu terhindar dari virus corona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia yang nanya dari tadi. Itu udar S itu ya? Udah lagi kondangan. Teman setia. Itu dia yang nanya dari tadi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.